Masa lalu Ikram Rosadi dikuliti, Larissa Chou pasang badan. Beliau hari ini bukan yang dulu. Larissa Chou pasang badan membela sang kekasih yang masa lalunya dikuliti netizen hingga terang-terangan melarang keduanya berhubungan. Selama ini bungkam, Larissa Chou akhirnya menjawab terbongkarnya masa lalu Ikram Rosadi. Janda Alvin Faiz ini memilih santai menanggapi tudingan miring yang dilayangkan pada kekasihnya. Beliau yang hari ini, bukan beliau yang dulu, tegas Larissa. Dia pun meminta kepada netizen untuk bijak bersikap. Jika kalian menilai beliau buruk hanya dari oknum yang sengaja mencari keburukan beliau, dan kalian termakan. Itu tidaklah bijak teman-teman, imbu-ibu satu anak ini. Larissa melanjutkan, semua manusia itu bertumbuh terutama dalam segi iman. Manusia itu bertumbuh. Jangan kita sampai hanya hijrah dari pakaian dan gaya hidup saja. Tapi semakin beriman kita, akan semakin minim dalam menilai orang lain, tandasnya lagi. Ia menggambarkan sebagai sesama saudara harus saling mendoakan. Apalagi sampai memfitnah atau mencela. Semakin kita memahami bahwa kita adalah saudara. Itu artinya kita turut mendoakan kebaikan kepada sesama, lanjut Larissa. Menutup kalimatnya, Larissa berterima kasih kepada pihak yang mendukung hubungan mereka. Aku berterima kasih banyak untuk kalian yang ikut bahagia. Semoga doa-doa baiknya berbalik ke kalian lagi, jelas Larissa. Foto masa lalu Ikram Rosadi viral. Belakangan foto-foto masa lalu Ikram Rosadi viral di TikTok. Dari berbagai sumber diketahui Ikram Rosadi merupakan wakil sekretaris Ormas Pemuda Pancasila. Dalam beberapa foto yang beredar, diketahui Ikram Rosadi juga merupakan Kalek DPRD wilayah Kabupaten Bandung Barat yang diusung Partai Golkar. Berikut potret Ikram Rosadi yang viral di media sosial hingga membuat namanya trending. Dalam foto pertama yang beredar, nampak potret muda Ikram Rosadi. Seperti pemuda kebanyakan, Ikram juga sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dibanding penampilannya sekarang, Ikram Rosadi terlihat sederhana dengan balutan kaos di masa lalunya. Kini, pria yang sudah mulai dekat dengan putra Larissa Chou ini lebih sering tampil dengan mengenakan baju berkerah. Di foto lainnya, Ikram terlihat tampil mengenakan seragam kader Partai Golkar. Ia rupanya mencalonkan diri sebagai Kalek di daerah pemilihan dua meliputi Cipatat, Cipendai, dan Cikalong. Ikram Rosadi dan Larissa Chou diketahui saling mengikuti di Instagram. Pantauan Tribun News, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, Instagram Ikram Rosadi at Ikram garis bawah RSD hingga hari ini memiliki lebih dari 10.000 pengikut. Namun, Ikram hanya menyisakan satu foto di dalam feednya. Meski demikian, potret kebersamaan Ikram dengan Larissa Chou sempat beberapa kali dibagikannya melalui Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Ikram menunjukkan momen dirinya duduk di bangku penumpang, sementara Larissa Chou di belakang kemudi mobil. Asik disetirin, tulis Ikram sembari menyematkan emoji tertawa terbahak-bahak dan hormat. Ia juga memention akun Instagram Larissa Chou. Adapun dalam unggahan terbarunya di Instagram Story, Larissa Chou membagikan kebersamaan Ikram bersama putra semata wayangnya, Yusuf. Terlihat mereka tengah menghabiskan waktu makan di sebuah restoran bersama. Nampak pula Ikram menciungi Yusuf yang tertawa riang. Larissa Chou menyematkan emoji hati setiap menunjukkan potret Ikram. Terima kasih telah menonton!